Dari ajang Liga 3 Jawa Timur, kalah adu penalti dari Persingangawi, langkah PS Kopa terhenti di 32 besar. Sementara Persepon Ponorogo juga lolos babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur, usai menekuk Persepam Pamekasan 1-0. PS Kota Pahlawan atau PS Kopa gagal melaju ke babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur 2021. The Young Warriors kalah adu penalti saat melawan Persingangawi dalam lanjutan babak 32 besar di Stadion Gloradel Tassidoarjo. Sebelumnya skor kacamata bertahan hingga wasit menyudahi babak perpanjangan waktu. Kempat Algojo pemain Persingangawi sukses menyarankan bola ke gawang lawan. Sementara dua tendangan penalti pemain PS Kopa membentur tiang gawang dan melambung dari sasaran. Sedangkan Persepon Ponorogo mengamankan tiket 16 besar Liga 3 2021 Zona Jawa Timur, usai mengalahkan Persepam Pamekasan 1-0 di Stadion Joko Samudro Gresik. Gol kemenangan Persepon dihasilkan lewat Diantri Wiyono di menit 48. Pelatih Persepon Ponorogo, Hoyrul Anam mengaku bersyukur atas kemenangan lawan Persepam Pamekasan. Kendati meraih kemenangan 1-0, pelatih Hoyrul Anam mengaku jika Persepam Pamekasan merupakan lawan yang sulit. Dia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada anak asunya sehingga bisa memenangkan pertandingan melawan Persepam Pamekasan. Kita ucapkan bersyukur alhamdulillah pada Allah, kita bisa melaju ke bapak berikutnya. Yang kedua, kita juga bersyukur lagi mungkin ada sedikit pemain yang mengalami sidra, baik pemain Persepon juga dari Persepam. Pertandingan Suriani sangat menghibur sekali, lawan juga sangat bagus untuk pressure pemain Persepon. Tapi alhamdulillah kebuntuan itu bisa diatasi dan disediakan oleh anak-anak dengan gol yang triwion. Hasil pertandingan tadi memang saya akui tim lawan lebih persiapannya mungkin lebih baik daripada tim Persepam, karena tim Persepam ini tim-tim pembinaan dari pemain-pemain lokal semua tanpa ada pemain yang dari luar Perpekasan. Untuk hasil memang kita tidak wajibkan kepada pemain yang penting kalian berusaha, tapi dengan kita lihat sendiri bagaimana usaha pemain-pemain Persepam untuk bisa meminimalisir keadaan tim-tim sebelumnya yang sama-sama Ponorogo ini memang kalahnya lebih dari satu. Itu alhamdulillah Persepam ini bisa menahan, kalah. Kita akui memang kalah, tapi kalah tidak terlalu telah. Tadi kita kalah satu kosong. Sementara pencetak gol Persepon Ponorogo satu-satunya Dian Triwiono menyampaikan terima kasih kepada rekan timnya atas kekompakan dan kerja kerasnya, karena berhasil memenangkan pertandingan melawan Persepam Pemekasan.